Warga Kelurahan Mabuun yang rumahnya berada di sisi jalan Transkalimantan mengeluhkan debu jalanan. Terlebih saat kendaraan lewat dengan kecepatan tinggi, warga di sini terpaksa harus menyiram sendiri debu jalanan di halaman rumah mereka. Kondisi debu diperparah dengan absennya operasional truk tanki yang biasanya menyiram jalan tersebut. Truk tanki yang biasanya menyiram debu di jalan Transkalimantan ini sudah tiga hari terakhir tidak lagi beroperasi. Ia khawatir kondisi berdebu dapat mengganggu kesehatan keluarganya, sehingga di siang hari ia dan warga sekitar rutin menyiram sendiri jalanan ini. Ia mengakui truk tanki yang dulunya beroperasi menyirami jalan sangat membantu mengurangi debu, sehingga warga sekitar menyayangkan absennya penyiraman debu jalan ini. Hendri Yanni, Purnama Sari, TV Tawalong, melaporkan.